Intro Ini lho kuliner legendaris dari kota berslogan Wisata Spirit of Java Buat yang belum sarapan, semoga tahan ya sama godaan tengkleng Hahaha Kuah panas penuh rempah berpadu dengan pedasnya cabai rawit merah utuh Nyatu banget sama gurihnya kambing di dalamnya Widih, yakin deh kamu-kamu pasti bakalan ngiler Hehehe Berbeda dengan gulai, cita rasa tengkleng Sama dengan tongseng Kuahnya tanpa santan dan lebih berwarna gelap kecoklatan Tentu saja dengan isian tulang kambing yang cukup mendominasi Nah supaya tekstur dagingnya empuk Proses masaknya lumayan lama lho Bisa 3 hingga 4 jam lamanya Konon pada awalnya, dulu di kota Solo Gak semua orang lho bisa menikmati lezatnya daging kambing Hanya mereka kaum bangsawan dan petingi Belanda saja Yang terbiasa menikmati beragam olahan daging kambing Nah berhubung hanya dagingnya saja yang saat itu lazim dinikmati ya fans Para juru masak maupun kaum bekerja di masa itu gak habis akal Oleh mereka, kepala dan tulang kambing yang terbuang Akhirnya diolah kembali Menjadi sebuah santapan yang gak kalah nikmat pastinya Tapi kalau tengkleng yang sekarang Isinya gak cuma tulang aja Daging-daging yang menempel pada tulangnya juga banyak Kalau mau ditambah jerawan kambing Juga boleh fans Sesuai selera masing-masing aja Hehehe Sebagian masyarakat percaya Kekonsumsi daging dan jerawan kambing Bisa menaikkan tekanan jarah dan kolesterol tuh Tetapi gak perlu khawatir fans Pada daging dan jerawan kambing Juga mengandung gizi dan nutrisi yang baik bagi tubuh kok Asalkan konsumsinya tidak berlebihan dan terus menerus ya Aman Oh iya Menikmati seporsi tengkleng dengan nasi panas Gak lengkap tanpa adanya kerupuk Tapi kerupuk yang satu ini Beda loh Bahan utama pembuatan kerupuk ini adalah Beras Kerupuk ini konon sudah ada sejak zaman penjanjahan Jepang dulu loh Sulitnya pangan di masa itu Membuat sisa-sisa nasi yang terbuang Dimanfaatkan kembali menjadi kerupuk Kalau di Solo Kerupuk ini namanya karak Tapi di kebumen namanya legendar Rasanya gak kalah cetar